Kecamatan tanggal besok Sabtu Demi menekan peredaran virus COVID-19 yang saat ini mewabah, Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Padang Jumat Malam melakukan operasi penerapan PPKM berskala mikro terhadap pedagang dan pelaku usaha yang berada di kawasan Kecamatan Padang Timur. Tim Gugus Tugas yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta pihak Kecamatan turun ke lapangan melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan PPKM. Sesuai dengan surat edaran Wali Kota Padang yang mengatur tentang waktu pelaku usaha yang diperbolehkan untuk berusaha. Dari hasil pantauan Tim Gugus Tugas COVID-19, masih ada ditemukan pedagang yang masih membuka lapak dagangan lewat dari jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Sehingga petugas gabungan meminta untuk segera menutup dagangannya. Dari hasil pantauan kita masih terdapat beberapa warga ataupun pedagang yang dalam dagangannya sampai lewat jam 8 malam. Dan ini kita sampaikan kepada petugas gabungan tentang surat edaran Wali Kota Padang dengan pengetahuan PPKM ini. Alhamdulillah, kita harus sudah menemani dan seolah mungkin ingatkan kita nyuti besoknya dengan tim dari Kecamatan. Kita berharap memang dengan upaya yang kita lakukan, penekanan kasus COVID-19 bisa kita upayakan maksimal sejati. Bahkan, ada beberapa pedagang yang menolak dengan adanya penerapan PPKM, namun setelah diberikan arahan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Padang, akhirnya pedagang bersedia menutup lapak dagangannya, sesuai dengan surat edaran Wali Kota Padang tentang aturan berjualan selama penerapan PPKM. Petugas juga memberikan himbawan dan membubarkan warga yang berkerumun dan memasangkan masker kepada warga yang tidak mengenakan masker selama di luar rumah. Kalau perlawanan biasa, tapi tidak ada yang sampai fisik ya, hanya kalimat-kalimat saja, lontaran kalimat-kalimat dari warga, karena ya biasa kita juga maklum usaha mereka ditutup, sedangkan mata pencaharian mereka memang cuma itu satu-satunya. Jadi ya, memang kita sebanyak bersabar, karena kalau yang namanya dengan warga ini kita nggak bisa terlalu keras ya, cukup dengan hati-hati, dengan Alhamdulillah punya kepolisian juga ikut membantu, jadi mereka juga agak segar lah. Meskipun kegiatan ini membebani warga, yang rata-rata bermata pencaharian pedagang, namun diminta warga harus bersabar beberapa hari ke depan, demi terputusnya mata rantai peredaran virus COVID-19 di Kota Padang. Dari Padang Sumatera Barat, Indra Kuswara Nagari TV melaporkan.